Sebuah video menampilkan seorang bocah SD tengah disuntik vaksin beredar di media sosial dan viral. Petugas tampak kesulitan menyuntikkan dosis vaksin lantaran jarum suntik yang digunakan tidak dapat menembus kulit bocah tersebut. Dalam video itu, bocah laki-laki dengan seragam sekolah SD itu tampak tenang meski petugas berusaha menyuntikkan jarum ke bagian lengan kirinya tersebut. Sejumlah warganet kemudian menduga bahwa bocah tersebut berasal dari suku Badui, Kabupaten Lebak, Banten. Hal itu lantaran Provinsi Banten dikenal sebagai daerah yang memiliki ilmu kekebalan tubuh. Di konfirmasi kumparan, Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Provinsi Banten, Ati Pramuji Hastuti, mengatakan, bahwa sampai saat ini pihaknya belum menurunkan tim nakes ke masing-masing kabupaten kota di Banten untuk membantu vaksinasi bagi anak usia 6-12 tahun. Ati mengaku dirinya sudah berkoordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak untuk menanyakan informasi terkait video viral tersebut. Sudah koordinasi dengan K. Dinkes Lebak, di mana jawabannya bahwa bukan Dinkes Lebak dan juga puskesmas yang dibadui, ucapnya kepada awak media, Minggu 6.03 petang. Pihak Dinkes Kabupaten Lebak menyatakan tidak ada kegiatan vaksinasi yang dilakukan kepada anak-anak badui yang masih duduk di bangku SD. Dinkes Lebak menyatakan tidak ada giat vaksinasi anak sekolah masyarakat badui. Dan itu diperkuat hasil koordinasi Kepala Puskesmas Penyangga bagi masyarakat badui seperti PKM Cisimut, PKM Sobang, PKM Bojong Manik dan PKM Cirinten, terangnya. Meski begitu, dikatakan Ati, bahwa pihaknya masih akan menelusuri terkait video viral tersebut. Dari pernyataannya masih ada beberapa wilayah di sekitar badui yang belum dikonfirmasi. Kita masih menelusuri puskesmas di sekitar badui, tandasnya, kumparan.com jadi bagaimana menurut Anda? Sebuah video menampilkan seorang bocah SD tengah disuntik vaksin beredar di media.